Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Obit, di video... Video apa nih ya? Video, 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 video... Ah, ya, video-videoan lah pokoknya ya. Oke, jadi saat kalian menonton video ini, teman-teman, channel Obit sudah mencapai 100.000 subscriber ya kan? Iya, iya, iya. Akhirnya, teman-teman, setelah sekian lama ya, Obit sudah mencapai 100.000 subscriber, teman-teman. Jadi di video kali ini, Obit bakalan jawab-jawab pertanyaan kalian yang udah kalian kasih ke Obit ya, teman-teman. Kalian ini udah kayak reporter gitu kan? Nanya-nanya gitu kan? Oke, teman-teman, jadi sebelum Obit jawab-jawab pertanyaan kalian, Obit mau cerita sedikit ya kan? Luangkan waktu cerita sedikit, ya, dongeng-dongeng gitu lah kan? Jadi channel Obit ini di sekitaran buatnya itu sekitaran 5 bulan yang lalu ya, teman-teman. Dan itu pas banget pas Obit belum lama main PUBG ya, baru-baru berapa lama Obit main PUBG itu ya, channel ini baru dibuat, teman-teman. Dan disitulah Obit ketemu yang Obit sering sebut keluarga-keluarga Obit gitu kan? Si Riki kampret, Rino kampret, Agis kampret gitu kan? Dengan si Cisa, Cisa jangan dikampretin nanti ngamuk. Singkat cerita, dulu tuh Obit main PUBG itu selalu solo, teman-teman ya. Obit jadi nggak langsung main party gitu. Obit selalu main solo karena ya... Nggak ada punya teman coy. Obit nggak ada teman untuk main PUBG dulu, teman-teman. Jadi ya, Obit selalu main solo player. Nah, terus saat Obit bermain solo nih, si kampret-kampret si Riki, si Anjas, si Rino itu lagi main party 3 orang, teman-teman. Dan kebetulan Obit itu pas main random party tuh ketemunya dengan mereka gitu kan? Obit masih ingat tuh saat itu mainnya di Sunhob, teman-teman. Dan kami tuh turunnya di Paradise. Ya kan? Di Paradise coy. Tiga orang kampret itu tuh sangat kejam, teman-teman. Kenapa? Karena yang satunya orang itu yang random party itu selalu mereka bully, teman-teman. Mereka bomb, terus mereka revive, mereka bomb lagi, mereka revive lagi, teman-teman. Dan kebetulan saat itu untung saja tidak terjadi kepada Obit, teman-teman. Jadi Obit nggak dibom dengan mereka karena Obit itu menggunakan voice coy. Jadi saat mereka panggil, halo? Terus Obit jawab, halo, 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 bang, halo, bang. Ternyata mereka tuh ngebom orang yang nggak berbicara, teman-teman. Jadi mereka tuh ngebom orang yang nggak menggunakan voice gitu kan? Jadi untung aja Obit pake voice, jadi Obit nggak dibom gitu. Nah, setelah game itu kami mainkan dan kebetulan juga itu gamenya Chicken Dinner ya, teman-teman. Chicken Dinner coy. Jadi kita putuskan untuk bermain bersama lagi, teman-teman. Sampai berkali-kali, berkali-kali kami main. Dan kebetulan banyak kali dapet Chicken tuh. Dapet Chicken Dinner gitu kan. Ya, senang dong ketemu party yang bisa buat Chicken-Chicken terus gitu kan. Ya, senang banget gitu kan. Terus kita tuh kebetulan sekali mainnya saat itu tuh kompak banget, teman-teman. Kayak cocok banget gitu, kompak gitu kan. Jadi kami tuh kenalnya di dalam game, teman-teman. Jadi buat kalian yang main game itu kalian bisa ajak ketemu dengan teman kalian atau sahabat kalian. Atau mungkin acar kalian coy. Aduh, 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 aduh. Ini lucu sih. Nah, kalau si Chisa teman-teman. Yang sering Obit ajak main juga itu, yang perempuan itu. Itu Obit ketemu karena dari Ricky Kampert coy. Ya, Ricky tuh nginfit daya. Jadi ya, ketemu lah dengan si Chisa gitu kan. Nah, saat itu kita tuh on-nya tuh jarang barengan, teman-teman. Jadi kadang Obit on, mereka nggak on. Sedangkan mereka on, Obit tuh nggak on, teman-teman. Jadi kami memutuskan untuk saling tukar kontek coy. Jadi bisa sejanjian kapan kita mau on gitu kan. Nah, disitulah pertemanan kita itu makin terjalin kuat coy. Anjay. Anjay, anjay, guling, anjay. Jadi setelah berapa lama kita main PUBG, teman-teman. Ya, Obit merasa nih, wah, seru nih kalau kita record gitu kan. Kita record terus kita upload di Youtube, teman-teman. Di Youtube, 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 Youtube. Begitulah channel Obit terbuat, teman-teman. Jadi ya, ini berkat mereka juga coy. Ya, berkat teman-teman Obit gitu kan. Untuk teman-teman Obit parah si Kampet-Kampet gitu kan. Obit cuma mau bilang terima kasih. Udah mau nemenin Obit bermain game, teman-teman. Karena Obit biasanya selalu main sendirian coy. Jadi, Obit mau berterima kasih ke kalian. Karena pertama udah mau jadi teman Obit. Terus udah mau menemenin Obit bermain game. Bahkan saat Obit bilang temenin record dong. Mereka juga mau teman-teman. Itulah baru namanya teman sejati coy. Aduh. Obit jadi senang banget bisa ketemu dengan mereka teman-teman. Dan mereka itu orangnya baik-baik coy. Baik-baik banget gitu kan. Oke, jadi itu dia singkat cerita dari kenapa channel itu bisa terbentuk ya teman-teman. Dari sebuah game terjalin pertemanan dan akhirnya terbentuklah channel ini coy. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama teman-teman. Dari Zulfan SS. Sorry, cuma mau nanya. Obit perempuan atau laki-laki? Hmm, pertanyaan yang sangat-sangat mudah. Obit laki-laki lah woy. Mau lihat belan nih. Mau lihat, mau nengok, mau nengok. Jangan. Malu. Next. Dari Den 1 Ender Drawan. Den 1 Ender Drawan. Obit kenapa Obit selalu bikin video PUBG? Kamu salah. Obit ada bikin video selain PUBG. Tapi ya memang seringan PUBG sih kan. Ya, kenapa sering PUBG? Ya memang dari awal video Obit itu selalu video PUBG coy. Dan kebetulan Obit lagi suka main PUBG. Jadi ya, ya di-upload lah video PUBG kan. Kan nggak lucu gitu kalau Obit lagi suka main PUBG. Tapi yang Obit upload itu video misalnya main COC gitu kan. Next. Dari Galaxy Starlight. Obit kenapa handsetnya selalu dipakai, main, nggak taruh di kuping. Tapi di bawah kuping. Wik, 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 wik. Atau wik, wik gitu ya. Ini handset Obit ya. Yang gini nih. Atau yang gini. Hah? Ini, ini. Ya. Itu karena tidak ada handset yang cocok buat Obit ya kan. Jadi terpaksa Obit pakenya begini gitu loh. Makanya kalian itu kalau ada handset yang lain tuh pinjemin lah Obit gitu kan. Next. Dari Anton Sean. Obit kenapa suka pake topi pemadam kebakaran? Hashtag tanya Obit. Obit nggak pake topi ya disini. Dan ngomong-ngomong topi pemadam kebakaran itu seperti ini. Ada Obit pake sini? Ada kepala Obit disini? Ada, ada. Tidak ada coy. Mungkin nggak musah lihat. Oke. Next. Dari Kayatun Atun. Bit gimana wajah asli Obit sama nama asli Obit. Sama gimana perasaan Obit saat pertama kali main PUBG. Nah, muka Obit kayak gini wajah. Mau lihat dari kiri? Dari kanan? Atas? Tahu bawah? Hah? Eh beginilah bro. Terus nama? Kamu dari tadi udah manggil gitu kan? Kenapa masih ditanya gitu? Aduh. Terus gimana perasaan pertama kali main PUBG? Ya itu. Takut coy. Takut serius. Obit pertama kali main PUBG tuh nggak berani ngapa-ngapain gitu kan? Nge-looting aja takut-takut gitu kan? Takut-takut ketemu orang gitu. Ketemu bot aja yang lebih takut gitu. Begitu. Tapi berkat ada teman-teman Obit-Obit jadi tidak takut. Dan lebih terbiasa gitu teman-teman. Karena kalau kalian udah terbiasa itu jadi semuanya ya bisa aja gitu kan? Next. Dari 4L Jan PTRA. Bang Obit pertama nge-youtube tuh gimana? Dulu pas pertama nge-youtube masih kaku nggak? Ya. Semua orang pertama kali yang melakukan sesuatu ya pasti kaku coy. Tapi nggak sekaku ini ya. Nggak. Nggak kaku itu. Itu bukan kaku. Namanya itu keruk. Eh keruk beku. Iya. Jadi ya kalau kamu pertama kali melakukan sesuatu pasti kaku coy. Nggak mungkin nggak kaku gitu kan? Tapi mau lama-lama juga terbiasa gitu kan? Next. Dari Angger B.Y.L. Senjata favorit Obit di PUBG apa? Kalau senjata paling sering pakai itu M4 coy. M4. Itu semua orang juga tahu dan suka pakai senjata yang namanya M4. Itu senjata rakyat coy. Tapi kalau dibilang suka ya Obit sukaan AWM dong. Ya masalahnya kan dapetnya itu susah. Apalagi kalau ada teman-teman Obit itu kumpet-kumpet gitu kan pada rebutan gitu. Jadi ya sulit gitu. Next. Dari Angel Putri Garis Bawas 32. Obit kok nggak main PUBG sama keluarga lagi? Hashtag tanya Obit. Keluarga Obit yang mana tuh? Yang biasanya buat video seperti Rino Kumpet, Ricky Kumpet ya. Masih coy Obit masih main. Cuman mereka ini lagi jarang main PUBG aja. Karena pertama teman-teman. Citar di PUBG itu makin jadi-jadi bro. Makin parah-parah main gitu kan. Parah-parah cuy gitu. Tapi masih main. Tapi masih main. Masih sering bermain bersama gitu kan. Ya begitu lah dia bro. Next. Dari The Devil ZBJMGT. Cara Obit ngadepin haters yang benci abang bagaimana nanggepinnya? Obit kenceng imut. Anjay. Pertama terima kasih udah dibuji ya kan. Iya, iya, iya. Obit balu kali kan. Iya, iya, iya. Pertama. Haters ya. Hmm. Haters. Buat haters-haters Obit gitu kan. Ya bodo amat nih. Nggak usah ditanggepin bro. Karena haters kok yang ditanggepin itu dia makin suka gitu. Gitu kan makin senang hati dia gitu. Kamu tanggapin. Jadi ya biarin aja. Biarin aja. Seperti angin sepoi-sepoi. Sepoy-sepoi. Sepoy-sepoi gitu kan. Kamu biarin aja. Seperti angin sepoi-sepoi. Oke. Next. Dari abu garis bawah. W. E. Obit kenapa pake sirinnya ambulan? Hahaha. Kenapa Obit nggak collab sama bareng. Kenapa Obit nggak collab bareng sama Bang Ibu? Ya mungkin topi sirinnya ini yang kamu maksudkan. Tadi yang ada yang bilang juga tuh pake topi padam kebakaran. Ya ini sirinnya coy. Jadi Obit sengaja seperti ini temen-temen. Pake handset terus ada sirinnya di atasnya. Itu biar jadi ciri khas Obit boy. Jadi ciri khas gitu kan. Jadi kalau liat begini-beginan itu kalian tau itu Obit gitu kan. Itu ciri khas coy. Jadi ya buat ciri khas aja. Nggak ada maksud lain gitu kan. Terus kenapa nggak collab sama Bang Ibu katanya? Ya collab itu nggak semudah yang kalian pikirkan temen-temen. Misalnya Obit mau collab sama si ini nih. Terus besok bisa collab. Enggak coy. Nggak kayak gitu. Kalau bisa mah. Obit mau collab dengan semua orang gitu kan. Misalnya nanti besok Obit ngajakin reja. Besoknya Obit mau collab dengan Mel Auk. Besoknya lagi Obit mau collab dengan Bang Alek gitu kan. Dengan AJ Gaming. Bang AJ. Terus Obit mau collab dengan si ini, si itu, si ini, si itu. Kan nggak semudah itu. Jadi Obit harus coba nanya mereka dengan mau atau nggak gitu kan. Obit kirim pesan gitu kan. Mereka mau collab dengan Obit atau nggak. Ya baru deh. Kalau dia mau baru bisa collab gitu temen-temen. Jadi nggak semudah kalau Obit pengen collab. Langsung bisa collab gitu. Nggak semudah itu. Fad Busuu. Dan pertama kendalanya itu ya subscriber Obit baru 100 ribu boy. Jadi kalau mau ngajak yang lebih besar itu ya agak susah gitu kan. Agak-agak susah temen-temen. Tapi Obit bakalan coba ngajak Ebo collab kali ya temen-temen. Semoga aja dia mau ya kan. Next. Dari Jovan Darmawan. Spesifikasi PC. Nah spek PC Obit kayak gini coy. Pup-pup. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.